Oke ketemu lagi sama saya Gyo dan kali ini gue bakal ngejelasin TV yang ada di sebelah gue Ini adalah KN900A Jadi ini tuh adalah TV yang paling canggih di Samsung tahun ini Paling premium, pokoknya yang paling best dari semua TV yang ada di dunia ini ya KN900A Kira-kira apa yang menyebabkan TV ini bagus banget Saya akan jelaskan di video ini ya Terima kalau kita melihat bodi ya Ini bodi TV Bezelnya tuh hampir gak kelihatan Kalau lu ngeliat dari situ pasti lu gak kelihatan Nah ini tuh bezelnya tuh cuman sebenang Cuman sebenang namanya adalah infinity screen Jadi infinity screen itu membuat kalau kita nonton Kayak gak nonton TV Karena kita gak akan keganggu dengan yang namanya si bezelnya Nah tanpa disadari selama ini kalau kita nonton TV Itu tuh sering konsentrasi kita tuh berpindah Dari gambar ke bezel Karena bezelnya yang tebal Nah dengan infinity screen yang seperti itu tidak akan lagi kamu rasakan Nah yang kedua TV ini itu tuh di bagian belakangnya itu tuh udah gak ada lagi Jendolan mesin begitu Karena dari atas sampai ke bawah itu rata Namanya adalah One Infinity Design Jadi pada saat teman-teman mau menempelkannya ke dinding Dia akan menempel dengan sangat sempurna Kan tidak ada lagi bagian yang menonjol di bagian belakang ini Kalau dilihat dari samping Ya kamu bisa lihat sendiri Bodinya rata dari atas ke bawah Nah itu kalau kita bicara desain Oh satu lagi Ngomongin desain ada kaki ya Nih ini kebetulan ada sombar Jadi saya bisa copot sebentar Nih kalau kamu melihat kakinya Kakinya tuh ada di tengah Jadi gak kayak kebanyakan kaki TV yang ada di kiri dan kanan Si Kian ini ada di tengah Dan ini tuh terbuat dari flat Ini tuh berat banget Jadi wajar karena bisa buat menompang TV segede gini Dan berat banget seperti ini Nah satu lagi yang berubah adalah Ada biasanya kan merek Samsung itu ada di tengah ya Nah sekarang mereknya itu ada di pinggir Kecil Hampir tidak terlihat Nah jadi ini tuh bener-bener Kalau dari jauh tuh bukan kayak Apa ya Bukan kayak TV kebanyakan Tapi kayak Sebuah karya seni Elektronik yang mengagumkan Kira-kira begitulah guys Penjelasannya kalau kita ngomongin desain Sekarang kita mau ngelihat Gambar pasti ya Kalau lo bicara TV Pasti gambarnya yang pertama yang kalian perhatikan Nih Kalau bicara gambar Ini TV resolusinya 8K 8K itu artinya ada 33 juta piksel Yang ada di TV ini Itu membuat setiap apapun Objek sekecil apapun Akan terlihat dengan jelas Coba perhatikan ya gambarnya nih Sampai ke dinding-dinding batu Pohon-pohon Kayu-kayu Pori-pori orang juga akan terlihat sangat jelas Kenapa itu bisa terjadi Itu bisa dilakukan dengan resolusi yang sangat tinggi Yang 8K Ada 33 juta piksel Jadi bayangin aja Kalau TV Full HD aja udah bagus Bagaimana dengan yang 8K Kira-kira akan berkali-kali lipat lebih bagus Itu kalau kita bicara resolusi Nah TV yang bagus itu kan Tidak hanya didukung oleh resolusi yang bagus saja Tetapi juga harus didukung oleh teknologi Yang membuat TV ini tuh bisa menampilkan Warna sangat jelas Nah bicara warna TV ini tuh sudah menggunakan teknologi Quantum Dot namanya Jadi Quantum Dot itu adalah Teknologi warna Yang mampu menghasilkan poluma warnanya itu 100% Jadi wajar banget Kalau kamu melihat warna di TV ini tuh Seperti real Jadi kayak kita nonton langsung Bukan nonton langsung ya Ngelihat langsung bendanya Bukan dari sebuah TV Kira-kira Warnanya se-clear inilah ya Nah yang paling menonjol dari TV ini adalah Ada istilah Neo QLED Di tahun ini Apa yang membedakan Neo QLED dengan Keylet biasa Pertama adalah Si Neo QLED ini Dia mampu menampilkan tingkat kehitaman itu Yang paling baik Coba lihat bagian hitamnya Dan bagian putihnya itu sempurna Nah itu bisa didapatkan dengan teknologi Quantum Mini LED Quantum Mini LED itu adalah lampu LED Yang dipasang di TV ini Sangat banyak 33 kali lebih banyak dari lampu LED yang dipasang di TV biasa Nah selain jumlahnya yang sangat banyak Ukurannya juga sangat kecil 40 kali lebih kecil dari lampu LED biasa Jadi dengan ukuran yang banyak itu Maka banyak sekali lampu yang bisa dipasang Nah dengan banyaknya lampu yang dipasang Maka semakin Baguslah kontrol cahaya yang ada pada TV ini Ketika controlling cahaya itu sangat bagus Maka Perbedaan antara hitam dan putih di TV ini itu sangat baik Itu yang membuat kontras pada TV ini itu Paling bagus sejauh ini yang ada di pasaran Bahkan mungkin bisa melebihi OLED bagusnya ya Kamu bisa lihat sendiri Nah tidak hanya Quantum Mini LED saja TV ini juga punya teknologi namanya Quantum Metric Technology Pro Nah ini tuh apa? Jadi si Quantum Metric Technology Pro itu adalah teknologi Yang membantu focusing cahayanya Jadi sudah LEDnya kecil Mini kemudian dibantu juga sama Quantum Metric Technology Maka pembagian cahaya di TV ini itu semakin presisi Itu yang membuat Semua yang harus terlihat di TV ini Di area yang gelap maupun di area yang terang Itu terlihat dengan jelas Berkat si Quantum Metric Technology Nah tidak sampai disitu saja bro TV ini juga punya otak namanya adalah Neo Quantum Processor Jadi Neo Quantum Processor itu Otak yang bisa membuat TV ini bekerja sangat maksimal Contohnya Kalau kamu punya konten yang belum 8K Si otak itu akan merubah konten yang tadinya belum 8K Menjadi setara 8K Nah apa saja yang dirubah ya Kalau kita bicara upscaling Semua TV sekarang itu bisa upscaling Tapi upscalingnya standar Nah dengan Quantum Processor Neo Neo Quantum Processor 8K ini Hasil upscalingnya itu di luar standar Kenapa bisa? Karena ada 16 otak Yang ada di dalam si prosesor itu Jadi setiap otak ini punya masteringnya masing-masing Misalnya ada yang warnanya kurang bagus Ada satu otak yang mengerjakan Kemudian ada resolusinya masih Full HD misalnya Ada satu otak yang mengerjakan Jadi 16 otak ini tuh punya kerja sendiri-sendiri Yang membuat hapsil upscaling itu akan sempurna Jadi no worry Kalaupun kamu belum punya konten 8K Apapun konten yang kamu mainkan di TV ini tuh Akan diolah menjadi setara dengan 8K Dan for your information teman-teman Tidak ada TV yang punya otak secanggih ini sejauh ini Boleh dicari ya kalau ada Dan kasih tau saya di komen Nih kehebatan TV ini gak cuman digambar saja teman-teman TV ini tuh punya sound Itu hebat banget Namanya adalah OTS Jadi si OTS ini kesingkatan dari Object Tracking Sound Nah si OTS ini adalah Speaker TV Yang bisa mengeluarkan suara Berdasarkan pergerakan objek Yang ada di TV ini Misalnya lo melihat balapan motor lah Dari sini ke sana Nah pada saat speaker apa Si motor di sini Maka speaker yang di bagian sini yang akan menyala Pada saat di sana Maka speaker di sana yang akan menyala Pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi Nah si OTS ini adalah multi speaker Jadi ada speaker di atas Kemudian di tengah Dan di bagian bawah Jadi gak cuman speaker saja Jadi jenis-jenis speaker juga ada Ada whooper juga di belakangnya ini Jadi kalau biasanya kamu nonton TV Suaranya cempreng Dengan si KN900A ini Suaranya tuh udah Bagus banget Kamu boleh denger sekarang Nih Nih Kira-kira begitu suaranya Ya dengan OTS Nah selain OTS Ada juga yang namanya AFA Active Voice Amplifier Nah si AFA ini apa Active Voice Amplifier ini Bekerja Ketika TV ini mendeteksi Ada gangguan di sekitar Misalnya Nih gue lagi nonton Tiba-tiba ada di seputaran gue ini Yang lagi ngeblender Juice Misalnya Atau Lagi pakum Biar gak kotor Nah TV ini Dengan sendirinya Akan menaikkan Suaranya Karena dia mendeteksi Ada yang mengganggu di sekitarnya Selain OTS Ada lagi satu fitur Kalau kita ngomongin suara Namanya adalah Space Speed Sound Jadi bagaimana Si TV ini bisa memaksimalkan Suaranya Tidak peduli Ruangannya itu luas Sempit Ada perabot Atau tidak ada perabot Nah si Space Speed Sound ini Akan membuat TV Tahu Jarak antara TV dan dinding Misalnya Atau pantulan suara Jadi kamu tidak akan Mendengar lagi Suara-suara yang Menggema Misalnya kalau ruangannya kosong Atau misalnya Kamu pindah ke ruangan rumah baru Karena belum ada perabot Jadi suara TV ini jadi kayak Benggema gitu lah Nah dengan Space Speed Sound Yang seperti itu tidak ada Bagaimana si Space Speed Sound ini Bekerja Nah di TV ini Di speakernya itu Dipasang mic Jadi dia bisa Mengetahui Seberapa jarak Pantulan suara Dari TV ini Ke dinding Kemudian ke gorden Atau ke tembok Di belakangnya Maka dari itu Dia bisa mengoptimalkan Suaranya Apapun kondisi Ruangannya Itu kalau kita berbicara Space Speed Sound Nah satu lagi Ngomongin Sound TV ini itu Punya teknologi Namanya Key Symphony Support Jadi kalau lo punya Soundbar Kayak gini Nah biasanya Kalau kita Apa namanya itu ya Memindahkan Suara TV Ke soundbar Biasanya Suara TV Mati Nah dengan Si Key Symphony Kamu tidak perlu Mematikan Suara TV nya Karena Antara si Soundbar Dan si TV Ini bisa Nyala berbarengan Dengan si fitur Key Symphony Contohnya seperti apa Ini saya demoin ya Kamu masuk menu Kemudian pilih TV Speaker Di sini ada pilihan Ini TV Speaker Artinya Suara TV yang nyala Kalau saya Mau masukkan ke sini Saya tinggal Pilih saja Soundbar Nah ini Dari TV Ke soundbar TV nya mati Nah kalau yang Dua-duanya hidup Yang mana Kita tekan lagi Pilihannya ini ada TV plus Soundbar Nah ini Suara TV nyala Suara soundbar Nyala Nah enaknya apa Kalau lagi Kayak gini guys Berasa kayak Di bioskop Karena Suaranya itu penuh Di atas kepala Di samping kiri Kanan Di bawah itu Saya mendengar Suara yang sangat Banyak Pertama Karena suara TV nya memang Bagus Kemudian didukung Oleh si soundbar Yang bagus banget Ini Soundbar ini juga Punya Surround ya Dan saya Sudah bahas Soundbar ini Di video sebelum ini Nanti kamu bisa Cek aja Nah itu Kita sudah Ngomongin suara Oh ada lagi Sebelah ini Mau saya bahas Jadi ada Pilihan suara Di TV ini Namanya Adaptive sound Adaptive sound ini Maksudnya apa Jadi si TV Ini bisa Menyesuaikan Suara Dengan konten Apa yang Sedang kita Tonton Misalnya Sport Kemudian Movie Terus Misalnya Music Atau Misalnya News Nah dia Akan Menyesuaikan Dan ini Kita tidak perlu Mengatur manual Guys Tapi Sudah Auto Itu kalau kita Ngomongin Si Suara Nah ada Versi game Juga Jadi kalau kamu Main game Di TV ini Tanpa soundbar Suaranya juga Keren banget ya Karena ada Mode game Nah bicara Mode game Kita mau lanjut Ngomongin Kelebihan TV ini Dari sisi game Kenapa sih Kamu harus Beli TV ini Kalau kamu Suka main game Saya jelaskan Sekarang Saya pindahin dulu Suaranya Oke Nih Lu suka main game PS5 Misalnya Itu kan butuh Apa namanya Koneksi Kabel HDMI 2.1 Jangan khawatir TV ini itu Punya Port HDMI 2.1 Tidak Cuman Claim HDMI 2.1 Tapi bener-bener Support Karena kita punya PS5 tuh disitu Tapi nanti yang main Bukan gue Karena gue gak suka Main game Karena Ada temen gue Yang bisa main game Gue jarang main game Tapi Yang gue tau ya TV ini tuh Punya teknologi Namanya adalah Motion Accelerator Turbo Itu tuh apa? Nah jadi Si motion Accelerator Turbo Ini adalah Pernama TV ini tuh Sudah Kalau kita bicara lag TV ini tuh Sudah yang paling Cepet lah Motionnya Jadi kamu gak akan Ketemu lag Di TV ini Kalau kamu main game Di TV ini Nah jadi Si auto ALLM ini tuh Sudah ada disini Jadi sudah Disupport Dengan teknologi Teknologi Yang memang Dibutuhkan Oleh para Gamer Nah Yang bagusnya lagi TV ini tuh Didukung oleh Yang namanya Freezing Premium Pro Jadi Ini tuh adalah TV pertama Di dunia Yang menggunakan Freezing Premium Pro Yang membuat Kamu tidak akan lagi Menemukan Gambar patah-patah Yang kepalanya dimana Lehernya dimana Nah selain itu Kalau kamu main game Ini kan TV nya Layar gede ya Nah biasanya kan Game itu 16 banding 9 Kamu bisa membuat Layar TV ini Menjadi 32 banding 9 Dengan Super Wide Game View Itu ada pilihannya Tapi lagi-lagi Ini tergantung Ke gamenya kamu Support gak untuk Fitur seperti itu Selain ada Super Wide Game View Ada juga yang namanya Game Bar Jadi kamu juga bisa Menampilkan Bar Itu di TV nya Nah dengan demikian Kamu bisa Lebih mudah Mengontrol Permainan kamu Pada saat kamu Bermain game Nah dengan demikian Kamu bisa Lebih puas Bermain game Lebih puas Kenapa mungkin Kamu lebih cepat menang ya Kalau kita bicara Game Selanjutnya Kalau gamer sudah Picture quality sudah Sound sudah Bagaimana dengan Smart TV nya Guys gue kasih tau Lu semua ya Kalau lu selama ini Kenalnya Android TV Ada Smart TV Sebenarnya itu tuh Sama-sama Smart TV Bedanya tuh Adalah di OS Kalau kita bicara Android Itu adalah OS nya TV OS nya Smart TV Nah Smart TV Samsung itu OS nya menggunakan Si Tizen Apa yang menjadi Kelebihan Smart TV Pada Samsung ini Pertama Smart TV Samsung itu Menggunakan OS Namanya Tizen Nah kelebihan Tizen itu Adalah lebih cepat Dan lebih mudah Digunakan Lebih cepatnya Kenapa Saya buktikan Ketika saya tekan Home Langsung muncul Dan saya Tidak perlu Menutup Windows Sebelumnya Saya masih bisa Menonton tayangan Sebelumnya Sambil saya Mencari-cari Apa yang saya Lihat Tidak ada delay Sama sekali Super cepat Kalau bicara Smart TV itu Yang paling Diutamakan itu Adalah kecepatannya Apakah Antara Pada saat ini Begini Ini kan sempat banget nih Jadi Bener-bener Quickly Teman-teman Nah itu Salah satu Kelebihan Dari si Tizen ini Nah Selain itu Pengaturan Apps nya Yang lebih Menyenangkan Di TV ini Adalah Apps Ketika kita Tekan Apps Maka akan Muncul banyak Apps Yang bisa Kamu Lihat Sudah dikategorikan Seperti ini Mulai dari Ada video Ada genre nya Ada group content Ada music dan radio Kemudian ada Apps to kill time Ada smart view Kemudian ada news Twitter Dan smart live Content preview Kemudian ada video Ini ada genre nya nih Sudah dikategorikan genre video Sport Game Lifestyle Information Education Education Semua ada disini Nah coba kita lihat ya Content review Isinya apa Nih Banyak banget nih Ada pop skit Ada star watch movie Ini adalah Konten-konten Yang gue Kalau tonton Bertahun-tahun Ini gak akan Habis-habis guys Dan Enaknya Itu tuh Tenggak random Kayak di Smart TV Smart TV Lainnya ya Jadi sudah ada Kategorian nya Dan kontennya apa aja sih Yang ada di TV ini Tuh Jadi mulai dari Ada video.com Kemudian ada HBO Go Ada Mola TV Ada gallery Ini bisa dari handphone kamu Kemudian ada Netflix Frame Video Ada Youtube Ada Apple TV Nah Di beberapa Android TV Apple TV tuh gak ada Tapi kalau di Tizen Semua Tizen Mau TV yang paling rendah pun Apple TV ada Nah Kemudian ini nih Ada Google Duo guys Jadi kamu bisa Memanfaatkan si Google Duo ini Untuk Bervideo call Melalui TV Dan itu bisa Banyak banget Bisa 32 orang Kemudian ada Spotify Ada E-manualnya juga Nah Apakah Nah untuk Lebih gampang Kamu menikmati Semua konten Yang ada disini Sebaiknya kamu Login Disini Dengan login Kamu bisa menikmati Semua konten Yang ada disini Nah Selanjutnya Kalau kita bicara Smart TV ya Ini juga gak bisa Enggak Cuman bisa dikontrol By remote Tapi kita bisa Kontrol by Bixby Contohnya begini Hai Bixby Nih Open Youtube Nih Kebukalah Youtube nya Kalau gue Open Youtube ya Kemudian Gue bisa gak sih Sebenernya Menanyakan hal-hal lain Coba ya Coba ya Kita coba ya Mau nonton apa nih Play Upin Ipin On Youtube Inggris gue Kurang Ini ya Ini Nah Ipin Ipin Gak apa-apa Santai Masuk aja Gak apa-apa Gak apa-apa Santai pak Tuh Naikan speakernya Masuk aja Di depan gue aja Diss Gak apa-apa Gak Gue pasang ini Bentar Gue mau Maafin Sini Disini Volume up Tuh Kan volume nya naik Tuh Volume down Volume down Turun kan Nah Selain kamu bisa Menggunakan Bixby Karena Dengan bahasa Inggris Kamu bisa mengontrol Suara ini Sorry Kalau tadi kan kita Kontrol si TV ini Dengan perintah suara Menggunakan Bixby Tentunya menggunakan Bahasa Inggris Bisa gak saya Menggunakan bahasa Indonesia Jawabannya bisa banget Caranya gimana Kamu tinggal Ganti Perintah suaranya Ke Bahasa Indonesia Masuk sini Nah Kemudian sini ada pilihan Google Assistant Dan Bixby Nah kamu pilih aja Google Assistant Kalau sudah oke Yaudah Bisa Sebelum kamu Menggunakan Google Assistant Pastikan kamu login dulu ya Maksudnya Google Assistant kamu yang ada di handphone Kamu bisa lakukan Seperti biasa Tutorial Menggunakan Google Assistant Seperti apa Nih setelah oke Kamu tinggal Katakan saja Atur perangkat Assistant saya Kamu bisa menggunakan Google Assistant Kalau kamu mau berpakai Bahasa Indonesia Nanti linknya Aku kasih tau Bagaimana cara Menggunakan Google Assistant Di TV Samsung Ada guys Nanti di atas video ini Di ada Oke segitu dulu ya Review hari ini Dan semoga bisa Membantu kamu semua Dalam memutuskan TV apa yang mau kamu beli Jadi jangan ketipu ya Silah Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video berikutnya Saya Gyo Bye